Oke bisa dilihat ya Ini untuk silika gelnya yang baru Dia masih berwarna biru Bening Dan ini untuk silika gel yang Sudah lama Jadi warnanya sudah berubah Sudah waktunya harus diganti Halo semuanya Ketemu lagi dengan saya Jadi hari ini nanti kita akan Melakukan perawatan Yang kesekian kalinya Untuk trafo-trafo Yang ada di depan ini Nah untuk perawatan kali ini adalah Penggantian silika gel Jadi silika gel ini Berfungsi untuk Pernafasan dari Oli trafo yang ada di Dalamnya Jadi silika gel itu Nanti sebagai indikator Jika nanti warnanya sudah berubah Sejak awal Diisikan Berarti harus Diganti dengan Silika gel yang baru Oke langsung saja ke videonya Untuk penggantian silika gelnya Jadi silika gel ini berfungsi untuk pernafasan Kemudian Trafo yang ada di depan ini Ini warnanya sudah berubah Yang dulu awalnya warnanya Biru Sekarang mau kita ganti Dengan yang baru Oh iya sebelum Mengganti silika gel ini Tentu saja Si trafonya ini harus dimatikan dulu semuanya Supaya pekerjanya aman Dalam melakukan pekerjaan Kemudian Sebelum bekerja Dipastikan Semua teman-teman yang bekerja ini Menggunakan APD Supaya Dalam pekerja itu Selamat dan sehat Ini untuk silika gelnya yang baru Sedang dibuka Jadi supaya tidak kemana-mana Silika gel yang bekas Kita tampung dulu Oke jadi Sebelum Kita ganti yang baru Tadi Tabungnya ini Sudah dibersihkan dulu Kalau nanti sudah Kelihatan bersih Baru diisikan Silika gelnya yang baru Jadi modelnya seperti ini Jadi nanti isinya tuh Sampai sini Hampir penuh Cukup Cukup Jadi 5 botol Ukuran 5 gram Jadi 5 gram Jadi butuh 5 kaleng Seperti ini Untuk trafonya ini Kapasitasnya 20 kv 10 mpa Atau 10 mpa Ini ditutup dulu pak Biar nanti gak tumpah Ditutup dulu Terus kemudian nanti Di bawahnya Dipasang lagi Untuk Oil levelnya Jadi di bawahnya Nanti itu Di bawahnya Tabung silika itu Nanti di bawahnya Ada Semacam botol Kemudian ada Olinya Itu teman-teman Lagi masang Botol yang Ada isinya Atau Oil levelnya Sekali lagi Jadi sebelum Mengganti ini Dipastikan bahwa Trafo ini Sudah dimatikan dulu Demi keamanan Pekerjanya Ini baru diganti Warnanya Biru Bening Nanti kalau sudah Lama-kelamaan Nanti dia juga akan Berubah warna Seperti yang Sebelumnya tadi Jadi seperti ini Warnanya Seperti ini Ini untuk Merknya Dari kalengnya Silika gel Cobal klorid Jadi Satu tabung itu Tadi Yang untuk Ukuran Trafo 20 KV Membutuhkan 5 kaleng Seperti ini Satu kalengnya Ini Mempunyai berat 5 gram Jangan lupa Dikencangkan Si Baut-bautnya Oke Jadi setelah Nanti dipasang Nanti kita lakukan Energize Atau Memasukkan Powernya Untuk Menyalakan Power-power Atau Equipment Yang membutuhkan Power di Tempat ini Karena ini Mempunyai Tegangan yang Sangat tinggi Jadi Sudah Seharusnya Dipasang Pagar Seperti ini Supaya Pekerja Tidak sembarangan Masuk Karena Hanya Petugas Yang Mempunyai Kepentingan Khusus Yang Boleh Masuk Kesini Di tempat ini Ada Dua Trafo Jadi Ini Untuk Yang Ukuran Kecil Berapa Yang ini Untuk 6,3 KV Atau 2 MPA Kemarin Sudah Kita Ganti Silica Gel Ini Kalau Yang Kecil Ini Membutuhkan 3 kaleng Tadi Silica Gel Membutuhkan 3 kaleng Yang Ukuran 5 gram Untuk Yang Besar Tadi Membutuhkan 5 kaleng Untuk Silica Gel Silica Silica Selanjutnya Selanjutnya Kita Akan Memasukkan Power Nanti Ini Adalah Panel Panel Yang Nanti Untuk Melakukan Memasukkan Power Oke Mungkin Itu Saja Video Kali Ini Mungkin Ada Penjelasan Yang Kurang Ataupun Yang Tidak Jelas Mohon Maaf Terima Kasih Atas Waktunya Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Sampai